Halo Sobat Youtube, jadi ketemu lagi sama aku, Iga Jadi pada Iga Journey kali ini aku akan membagikan tips Sebelum tips sih aku mau cerita ya Jadi sekitar 2 minggu yang lalu aku belanja di marketplace Serta satu marketplace di Indonesia Dan ini berawal sih dari aku ingin buat sesuatu Jadi aku pengen buat minuman jelly Minuman jelly yang dari kemasan botol Tapi itu botol plastik Dan karena di tempatku lagi kosong botolnya Jadi aku memutuskan untuk membelinya di marketplace Dan pengirimannya dari Jakarta Itu memakan waktu 2 minggu Sampai ke daerahku Jadi daerahku itu kan di Denpasar ya Nah itulah yang membuat kenapa Aku gak tau apakah ini dari ekspedisinya Atau memang dari packingnya gitu Tapi yang jelas kondisinya rusak Dan rusak parah Dan karena itu aku pengen share sama kalian Dan karena aku juga pengen nyoba ya Jadi aku tadi sudah nyoba Gimana sih caranya Menyiasati karena 80% dari barang aku itu Udah rusak sebenarnya Dan itu gak layak kalau mau dikemas dan mau dijual itu gak layak Dan karena itulah aku pengen Setelah aku riset-riset itu Ternyata ada metode yang ternyata bisa bantu gitu Siapa tau kalian punya masalah yang sama Dan ini bisa menjadi solusi buat kalian Oke Yang ada yang dibuatin Ini air hangat Sebenarnya simpel banget sih caranya Jadi seperti teman-teman Memperbaiki bola pingpong Jadi kalau teman-teman Biasa main bola pingpong atau tenis media Itu kalau bolanya penyok atau agak rusak Itu bisa direbus ya Nah ini berlaku sama sebenarnya Ini airnya secukupnya aja Jadi kita panasin aja Sampai airnya mendidih Oke teman-teman Airnya sudah panas Jadi tinggal kita tester Nah ini Seperti yang aku bilang Kondisinya rusak Kita akan coba ya Nah yang teman-teman butuhkan adalah Menutupnya dengan tutupnya Pastikan tutupnya Ini teman-teman Karena ada beberapa tutup Pasti yang dikasih Kalau kita beli botol Ya salah satu kita harus korbankan lah ya Tutup itu Oke rusak Masih penyok Kita celumpungin aja Sebentar aja ya Ini disesuaikan aja Nah ini Teman-teman bisa lihat Hasilnya Jadi kuncinya Pastikan ini tertutup Itu aja teman-teman Jadi sangat simpel Teman-teman Gak perlu buang Itu botolnya Itu masih bisa dipakai Itu aja teman-teman Semoga membantu Tips yang sangat sederhana ini Oke teman-teman Aku lanjut dulu ya Karena kerjaanku masih banyak banget Ini lagi Beberapa jus sebenarnya Aku coba pelan-pelan Semoga Tidak ada di sini